Kita ke informasi lain, saudara tiga, jenazah korban kecelakaan bus di Tol Cipali yang masih satu keluarga asal Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tiba di rumah duka Sabtu pagi. Tangis histeris keluarga pun pecah saat jenazah kakek, nenek, dan cucu tersebut tiba di rumah duka untuk disemayamkan. Jiri tangis keluarga besar Mas Hudi Mujito warga dusun Salam 1, Desa Salam, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pun pecah saat tiga jenazah yaitu Mas Hudi Mujito, Yakti Nugrahanti, dan Adelia Faranisa Asni berusia tujuh tahun tiba di rumah duka sekitar pukul setengah sembilan Sabtu pagi. Tiga jenazah yang masih sekeluarga, yaitu kakek, nenek, dan cucu tersebut merupakan korban meninggal dalam kecelakaan bus Handoyo yang hilang kendali di Tol Cipali yang terjadi pada Jumat sore kemarin. Salah satu keluarga korban Harusoyo, pihak keluarga mendapatkan kabar duka tersebut dari anak bungsu dari Mas Hudi Mujito, yaitu Ahmad Hasyah Rosyadan, 13 tahun, yang lolos dalam kecelakaan maut tersebut pada Jumat sore. Sebelum kejadian, pada Jumat paginya, Harusoyo turut mengantarkan Mas Hudi Mujito bersama istri, anak bungsu, dan cucunya ke terminal Secang yang hendak ke rumah anaknya di Jakarta untuk mengisi liburan. Dengar-dengar jam 5 itu ada kabar bahwa ada kesalahan di Jumat Ali. Empat orang ya, sama anaknya, sama cucunya, empat orang. Selamat anak laki-lakinya, masih kelas 1 SMP. Ya yang agak aneh itu cuma kita baru berangkat, cuma di jalan itu ceritanya mau pulangnya mau begini, begini programnya itu cepat mau, pengen cepat pulang saja program di jalan itu loh. Usai disemayamkan dan disolatkan, ketiga jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Seperti diberitakan, kecelakaan bus Handoyo yang mengangkut sekitar 21 penumpang, yang terdiri dari 18 penumpang dan 3 kru bus perjalanan dari Yogyakarta menuju Bogor. Saat tiba di kilometer 72 Cipali, pada sekitar jam setengah 3 sore kemarin, bus dengan kecepatan tinggi tiba-tiba tidak bisa dikendalikan dan menabrak pembatas jalan sehingga bus pun terguling. Akibat kejadian tersebut, 12 penumpang tewas dan lainnya mengalami luka-luka. Terima kasih telah menonton!